Carok, luka di badan masih bisa dijahit, luka di hati celurit berbicara Kalau dua orang berselisih paham sampai kemudian terjadi perang mulut Orang Madura menyebutnya padu atau apadu Ketika suasana berkembang semakin panas, tak mustahil kedua belah pihak saling nokare atau menantang berkelahi Meski tak berlaku umum, orang Madura pantang nyeleb atau menyerang dari belakang Kalau sudah berlanjut menjadi perkelahian, satu lawan satu memakai senjata tajam yang namanya carok atau acarok Kata-kata tersebut telah diakrapi penduduk pulau penghasil garam terbesar di tanah air itu Dilihat dari kacamata umum, memang tidak ada sesuatu yang istimewa dari rentetan kata-kata tersebut Anehnya, justru kata carok yang mencuat ke permukaan Buktinya sampai kini citra carok tetap terpatri sebagai fenomena khas dalam kehidupan masyarakat pulau Madura Yang seolah diidentikan dengan sikap dan perilaku penduduknya yang sangar, pemberang, dan gampang membunuh Soal carok, tak akan lengkap bila tidak menyebut arek atau celurit Senjata tajam berlengkung khas ini terlanjur dikenal sebagai alat pembunuh yang kehadirannya tak bisa dilepaskan dari tindak kejahatan Praduga umum ini muncul karena di daerah asalnya, si bengkok sebutan akrab untuk celurit sering dipakai sebagai senjata untuk melakukan carok Bahkan di alun-alun pamekasan berdiri kokoh monumin celurit 5 bila celurit jenis bulu ayam Yang setiap saat bisa mengingatkan orang akan benda tajam tersebut Secara historis perjalanan rakyat Madura memang banyak diwarnai dengan kekerasan Pada tahun 1624 pada zaman kerajaan Mataram, Jawa Setelah melalui pertempuran sengit berhasil menguasai Madura Namun tahun 1670 Truno Coyo, seorang pangeran Madura Dengan segelintir tentaranya berani mengadakan pemberontakan atas Mataram Dan berhasil mengusir kekuasaan kerajaan Jawa itu keluar dari bumi Madura Tak puas hanya membebaskan pulau ini, para pemberontak lantas menjelajahi Jawa Dimana mereka mengadu-ngadu sebagai kerajaan tersebut Sementara itu peneliti Belanda Elitowen yang sempat menyebut Madura Melihat pulau karapan sapi ini dari sisi lain Dulu tanahnya tandus dan tak mampu memenuhi kebutuhan pangan penduduknya Menyebabkan pulau ini amat tergantung pada kiriman beras dari Jawa Karena daerah ini tak menghasilkan produk-produk penting untuk perdagangan antar pulau Timbul tradisi perompakan Sampai akhir abad ke-17, pantai timur Laut Jawa Terus menerus dirampok oleh gerombolan orang Madura Lekatnya tindak kekerasan dalam sejarah hidup Madura Mau tak mau berpengaruh juga pada perilaku kesehariannya Termasuk PEMEO-PEMEO yang lahir dan berkembang di masyarakatnya Misalnya, utang duit, bayar duit, utang nyawa, bayar nyawa Atau, utang pese, majer pese, utang mate, majer pate Atau yang lebih spesifik Lokana teging bisa ijai, tapi mon lokana ate, tade tampena Kecaphena ngerok dereh Atau, luka di badan masih bisa dijahit Tapi luka hati tidak ada obatnya, kecuali dengan pertumpahan darah Kedengarannya memang sadis Tapi itulah gambaran Madura tempo dulu Begitu kuatnya mereka mempertahankan nilai-nilai yang disepakati lewat PEMEO-PEMEO Yang tak jarang merangsang orang untuk melakukan tindak carok Banyak peristiwa carok kalau diurut sampai muaranya Bersumber pada masalah harga diri, cinta, dan martabat yang sedang diusik Ihwan kapan sebenarnya praktek carok muncul di daratan penghasil garam ini Tak seorang pun yang tahu Sekitar tahun 1060-an masih lumrah kemana-mana orang Madura pergi membawa celurit Bahkan pada masa itu lelaki di daerah kecamatan Batang-Batang 20 km timur Laut Sumeneb yang terkenal dengan caroknya Pergi kondangan tak lupa menyelipkan celurit di punggungnya Menurut Jawawi Imron, penyair daerah tersebut juga dikenal sebagai ustad Selain sebagai senjata untuk bela diri Keberadaan celurit memang ada latar belakang filosofisnya Kalau lelaki disini menyadari tulang rusuk sebelah kiri Jumlahnya kurang satu karena dipakai untuk menciptakan wanita Nah untuk menutup kekurangan itulah Setiap keluar rumah lelaki Madura Harus melengkapinya dengan si bengkok atau celurit Yang biasa berbentuk melengkung seperti tulang rusuk Sekarang ini namanya carok nyaris tak lagi terdengar Sebagai gambaran misalnya di desa Lombang kecamatan Batang-Batang Yang terkenal dengan carok ampun kerem Kalau melakukan carok menghabiskan berpuluh-puluh senjata Hampir tak terdengar peristiwa carok Di masa lalu pelaku carok di daerah terkenal Saki Pernah ada carok yang berlangsung selama sehari penuh Tapi tak satupun pelakunya mati Meskipun berpuluh-puluh celurit patah Perkelahian berhenti hanya karena kedua belak pihak Sudah kehabisan tenaga Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!